Intro Gempar, Phil dan The Academy baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup membuat masyarakat tanah air heboh terutama di kalangan para pecinta musik dangdut Indosiar bagaimana tidak sang juara The Academy Asia dengan segudang talenta tersebut mengancam akan hengkang dari Indosiar jika Lesti Kejora rekan sejawatnya itu dipecat atau diboykot dari televisi tersebut bahkan Phil dan The Academy siap mencari pekerjaan di tempat lain jika pihak Indosiar tak mempertimbangkan keberadaan Lesti Kejora di televisi tersebut apalagi menurut Phil dan Lesti tidak membuat kesalahan yang fatal selama ini jadi sangat disayangkan apabila Lesti Kejora dikeluarkan dari Indosiar terutama dalam acara The Academy 5 Indosiar tak bisa dipungkiri kedekatan antara Lesti Kejora dengan Phil dan Dia selama ini memang terjalin begitu erat tak ayal jika keduanya sering berduet bareng di atas panggung saat hadir di berbagai acara dangdut bahkan semenjak keduanya mengeluarkan single kolaborasi beberapa tahun yang lalu Lesti dan Phil dan dijuluki pasangan duet terfenomenal di beberapa kesempatan Phil dan The Academy tak jarang mengatakan jika Lesti Kejora sudah dianggap melebihi dari adik kandungnya sendiri atas hal tersebut maka tak heran jika Phil dan mengambil keputusan mengejutkan jika Lesti Kejora diboykot dari Indosiar seperti yang diketahui Phil dan The Academy dan Lesti Kejora merupakan dewan juri dalam acara ajang dangdut The Academy 5 Indosiar kedua jebolan dangdut terbaik tersebut juga didampingi langsung oleh dewan juri lainnya seperti Reza Diah, Seimah Pancawati, Dewi Persik, King Nasar dan beberapa juri lainnya bukan rahasia lagi isu pemboikotan Lesti Kejora di stasiun televisi terutama di Indosiar mulai kencang digaungkan oleh segelintir masyarakat tanah air semenjak biduan asal Cianjur tersebut mencabut laporan KDRT dan berdamai dengan Rezki Bilar yang tak lain merupakan suaminya sendiri atas hal tersebut banyak netizen yang kurang setuju dengan keputusan Lesti itu tak sedikit yang merasa kecewa pada Lesti Kejora karena memaafkan pelaku KDRT berangkat dari kejadian tersebut isu pemboikotan Lesti di stasiun televisi pun langsung membanjari di kolom komentar Instagram KPI Pusat hingga isu itu sempat menduduki trending topic di Twitter beberapa waktu yang lalu begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share and comment dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya selamat menikmati